selamat pagi menjelang siang hari ini, atau pagi ini hari minggu saya nyantai dan saya berada di kota Magetan mau sarapan, sama makan siang ngirit lagi bro dan lagi ini aku mencoba mie ayam mie ayam yang salah satu mie ayam yang paling waris paling terkenal di Magetan mie ayam Pak Pri lokasinya itu di jalan apa ya pokoknya itu di buri penjara jadi kalau teman-teman disini bisa tahu motor buahnya epol yang nantri loh loh loh, ini apa ini? nah ini ini bersama Pak Pri ini apa pak? ayam ini tuh ayam ini disuruh kayak gini bro wah, teman-teman bisa dilihat ya jadi suasananya itu full ini masih pagi tapi sudah ngantri-ngantri kayak gini sampai lain hari tuh, disana makan di dalam ini rumah segede ini full orang padahal masih pagi kan akan keren ini lihat nih jadi ini antri jadi kalau makan disini itu harus siap-siap antri dan ini gak nyampe sore bukanya karena memang sudah jam 1, jam 2 sudah habis apalagi hari Minggu kayak gini ugal-ugasan masya Allah jadi kita belum bisa ngobrol sama Pak Pri nanti bisa lihat aja sekitarnya ya wah lah ngeri terus-terus tak emang ya Pak bener-bener cepat wah aku bisa lo bakal mie luar biasa jadi pertama merebus mie-nya dulu ya merebus sawinya aku gatel rasanya pengen wangi di dalam ini sih ngantri banyak eh kurang aja lebih youtubeku lebih youtubeku ada temanku tapi aku gak tau kenal apa tidak mas Maul ya iya aku mau dibawa traktir aduh oke di traktir mas Maul korang masuk youtubeku ayo ayo hahahaha hahahaha ya mas Bum mas B ini ya ini bosku ini bosku ya ini bos bos aku youtubenya bosnya ini ini bosnya ini ya hai hai terus aku tak ngelampar ini ya bagus ya lega sih nguanti sama ini banyak lu aja ngeluhi hahahaha gede lagi pak ya ya sekali masuk pintar pak sekali masuk pak 20 kurangnya lima gak bingung ya masih bingung mi ini nih jenuh aku malu sobo hahahaha jadi ini luar biasa sekali ya teman-teman ya yang bikin mi itu pak pri sendiri tapi ada yang ngebantu buat ngelayani ada ya mantep sih ada ben mateng iya ben mateng kok iya ben mateng kok mantep sih pak pri ini mbak ini gitu ya teman-teman ya bu 16 16 ini pun ini pas nih baru ini mbak wish pak pri gimana sekarang kabarnya munggah malah munggah malah godeh lumayan hobo malah lulus berapa kilo sekarang hari 50 sehari 50 sehari 50 kilo banyak lebih 5 kilo munggah ditambai kalau harganya masih sama masih 8 ribu 8 ribu 8 ribu itu porsinya ugal-ugalan pakai sawi hijau berapa tahun sampai jualan jen berapa tahun jen jualan iya besok 4 tahun itu ada ini paling sejuruh roligur oke jadi kalau hari minggu kayaknya sampai jam pembuka ya pak sampai tutupnya jadi kalau teman-teman ke sini jam 2 agak kebahagiaan ini pagi-pagi pada nganteri kayak gini jadi kalau kita lihat tekstur mie ini ya ini nggak terlalu bulat agak pipih gitu ya ini basah ini 1 2 3 4 5 6 7 sekali masak 15 porsi keren saya buatkan 2 pak ya jatahno hahaha 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 waaaaaah waaaaaah oke teman-teman jadi di dalam itu penuh di dalam itu penuh pokoknya nggak dapat tempat akhirnya kita melipir nih tritis nih pinggir rumah nah jadi ini sangat luar biasa apalagi hari minggu kalau kesini tuh sosialnya pasti kayak gini wong bawahnya ngantri-antri nah ini adalah mie ayam pak pri yang legend itu segini cuma 8 ribu lihat tuh ayamnya tuh mengerikan bro luar biasa hahaha aduh kita bagi-bagi sarapan wah ini minyak banyak banget ini jadi kalau ke Magetan coba cobain mie ayam pak pri buri penjara itu orang sudah pada tahu semua oke kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim 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 kita nyobain yang versi original ya gak apa-apa kali ini ngomong-ngomong tadi tritis di pinggir rumah wuh ini bumbunya tuh pekat banget karena pas ngasih ayam itu sama kuahnya itu saki-saki seminya lembut karena buat sendiri mie basah dimanat bukai ayam ini secara kita bukai ayam ini nah tadi tuh kita gak dapet tempat sambal akhirnya aku ambil saus sama sambal di mangkuk sini gak apa-apa mantap kita aduk-aduk wah wah jadi memang di depan sama di dalam rumah segitu gede itu penuh sehari katanya 15-19 kilo gak sehari sih ya, bukanya jam 8 jam 1 sudah habis wah mantap bener ini, jadi kalau kita lihat ya, kuahnya itu jadinya kental gitu karena kuah ayamnya banyak menggiurkan, mari makan hmm uy, nabal hmm amazing tuh, minyak lembut banget ini bener-bener best banget ini 8 ribu loh hmm 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 Porsinya ini Gak ngemati Wah Tabak rupo Ini asli Mi ayam mantep Sudah terbukti kan Orang segitu banyak Setiap hari Asli ini Enak banget Enak banget Hmm 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 Okay Hmm 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 sub indo by broth3rmax